Betul sekali ya sebuah kejadian yang viral baru-baru ini di Laga Euro dalam sebuah konferensi pers dimana ini CR7 atau Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola dan menggantinya dengan air mineral dan ini berdampak pada saham Coca-Cola. Nah disini kita jadi ingat ya jadi membahas soal sponsorship juga nih sebenarnya seperti apa sih di pegelaran Euro 2020 kali ini benarkah ini China yang mendominasi langsung saja akan kita ulas bersama untuk Anda dalam perusahaan China dominasi Euro 2020. Oke digelarnya 2021 karena Euro 2020 ini terpaksa geser gara-gara pandemi ya. Ini dia yang saya ceritakan tadi viral CR7 bikin sponsor Euro rugi 57 triliun yaitu Coca-Cola ya digeser botolnya oleh CR7 dan dia bilang minum air mineral saja. Gara-gara seperti ini ini market atau kapitalisasi pasar dari Coca-Cola ini sampai menguap 4 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dikurskan ke rupiah ini jadi 57 triliun ya sahamnya langsung di respons oleh pasar ya terkoreksi seperti itu. Nah kejadian ini membuka mata kita bahwa ternyata di pagelaran Euro 2020 ini bukan cuma Coca-Cola asal Amerika Serikat saja loh sponsornya masih ada banyak juga negara-negara lain kita akan lihat ya seperti apa sengitnya persaingan sponsorship di Euro 2020 ya seperti ini gambarannya ya agak ruwet ya tapi ini isinya duit semua ya. Kalau kita lihat disini sebenarnya Euro sendiri ada tiga skema untuk kerjasama sponsorship. Yang pertama lewat Euro 2020 Official Sponsors kemudian yang skema kedua National Team Football Official Sponsors dan yang ketiga ada Euro 2020 Official Licenses. Nah ini kalau kita lihat sponsor untuk Euro 2020 ini datang dari berbagai negara menggambarkan betapa besarnya value Piala Eropa ini di mata korporasi dunia ya kalau kita lihat ini tidak hanya sebagai sponsor Piala Eropa saja untuk eventnya sendiri sponsor-sponsor juga masuk ke setiap negara-negara yang bertanding di Euro seperti itu ya. Misalnya nih untuk Jerman disponsori oleh Lufthansa kemudian tim Czech Republic disponsori oleh Hyundai ada Denmark yang disponsori oleh Carlsberg jadi cukup banyak dan kompleks ini adalah tim-tim yang bertanding dan sponsor-sponsor yang mensupport mereka ini untuk setiap tim kemudian ada lagi nih yang sponsor untuk eventnya sendiri ya Jadi ini menunjukkan bahwa Piala Eropa ini meskipun adalah sebuah kompetisi yang diikuti oleh tim-tim nasional negara-negara Eropa tapi jangkauannya itu global dan ini tentu saja ingin dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi di berbagai negara. Kenapa sih mereka itu berbondong-bondong ingin menjadi sponsor Euro 2020? Karena menjadi sponsor di sebuah event skala global yang mengundang mata begitu banyak umat manusia ini adalah sebuah gengsi karena ada apa artinya? Ada dua tujuan yang tercapai Satu promosi identitas nasional sebuah negara dan yang kedua promosi industri nasional juga sekaligus juga meningkatkan brand awareness untuk perusahaan yang melakukan sponsorship. Kita lihat misalnya nih ada brand Germany yang diwakili oleh Volkswagen Kemudian ada brand Rusia yang diwakili oleh Gazprom Dan ada juga brand China yang perwakilannya cukup banyak nih untuk Piala Eropa 2020 kali ini Yaitu TikTok, kemudian ada Vivo, dan ada Alipay, bahkan juga ada perusahaan afiliasinya Endchain yang juga ikut mensponsor Euro dan ada Hisense perusahaan elektronik BUMN asal China Kita akan lihat seperti apa Kiprah dari perusahaan-perusahaan China yang berusaha mendominasi Piala Eropa ya melalui kekuatan brand China Kita lihat disini Hisense ini sebelumnya tidak hanya Euro 2020 ini Tapi juga pernah mensponsori Euro 2016, World Cup 2018, dan sekarang Euro 2020 ya Kemudian kita punya Vivo, nah Vivo ini mensponsori Euro 2020 Kemudian juga Euro 2024 ya disini saya ada salah sedikit Dan nanti akan sponsori Vivo 2022 Kemudian ada Alipay juga yang mengumumkan ini urutan ya Yang pertama mengumumkan menjadi sponsor Euro, yang kedua mengumumkan sebagai sponsor Euro Yang ketiga mengumumkan sebagai sponsor Euro November 2018 ada Alipay Dia akan menjadi sponsor untuk Piala Eropa 2020, Piala Eropa 2024 Kemudian juga untuk UEFA Nations League Finals termasuk juga kualifikasinya Dan TikTok yang baru saja tahun ini mengumumkan di Maret 2021 Ini dealnya dikatakan terjadi dalam waktu yang begitu singkat Mengumumkan menjadi sponsor utama untuk Euro 2020 dan juga masih dari perusahaan Alibaba Enchain yang menjadi sponsor untuk Euro 2020 dan ini diumumkan November 2018 ya Seperti ini kiprah dari perusahaan-perusahaan China Jadi keuntungan buat perusahaan-perusahaan China ini adalah Mereka meningkatkan brand awareness di pasar domestik mereka di negeri China sendiri Dan sekaligus juga meningkatkan brand awareness untuk di Eropa Dan juga bahkan di tingkat global sebagai bagian dari strategi mereka Untuk berekspansi ke pasar-pasar lain di luar China Jadi kita lihat disini bahwa China berusaha menantang dominasi dari perusahaan Amerika Serikat Malah disini perusahaan-perusahaan Eropa sendiri boleh dikatakan agak-agak tersingkir Agak-agak minggir sedikit ya di galaran sepak bola bergensi di benua mereka sendiri Ini juga sekaligus merefleksikan tren global yang terjadi di perekonomian dunia Dimana mulai terjadi menurutnya eksistensi perusahaan-perusahaan dan industri Uni Eropa Nah disebutkan ini menurut seorang pengamat bahwa dari persentase global output perusahaan-perusahaan Eropa Ini memang terjadi tren penurunan beberapa tahun belakangan Dan kemudian dari sisi kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan Eropa Ini tertinggal dibandingkan dengan Amerika Serikat Yang saat ini tengah dikejar-kejar oleh kapitalisasi pasar emiten-emiten asal China Ya seperti itulah kira-kira sepak terjang perusahaan-perusahaan China di skala global Nah oke kita balik lagi ke sini slide terakhir kita lihat ya Dari data uangnya seperti apa nih untuk piala Eropa Nah kita lihat ini adalah data untuk piala Eropa yang digelar 2016, 2012 dan 2008 Kita lihat yang terakhir 2016 ini totalnya 1,93 miliar euro ya Yang diraih oleh piala Eropa 2016 Nah yang paling besar itu memang dari hak siar ya Kemudian yang kedua itu dari sponsorship atau commercial rights yaitu 483,3 Nah data yang terakhir untuk piala Eropa 2020 ini seperti apa sih? Kalau sebelumnya ini terjadi lonjakan sampai 34% dari pagelaran sebelumnya Nah untuk yang edisi pandemi ini sayang sekali memang untuk commercial rights ini harus turun Angkanya ya di 417 juta euro untuk sponsorship Nah memang piala Eropa ini tentunya karena namanya juga piala Eropa digelar di benua Eropa Diikuti oleh negara-negara Eropa yang pasti jawarannya adalah tim negara Eropa juga Tapi disini dari portfolio sponsorship yang minim perusahaan-perusahaan Eropa Ini menjadi indikasi bahwa industri Eropa mulai tergeser dari peta persaingan industri global Dimana disini terjadi sebuah kekuatan yang berupaya untuk menantang dominasi Amerika Serikat yaitu China Ini adalah sebuah indikasi dari olahraga ini menggambarkan sebenarnya seperti apa peta kekuatan ekonomi dunia Terima kasih telah menonton!